Sujat Moko dikenal sebagai intelektual sejati Ia yang biasa disapa Bung Koko ini Akhir di sawah Lunto pada 10 Januari 1992 Saat menjadi mahasiswa kedokteran, Bung Koko ikut dalam gerakan mahasiswa anti-Jepang Hal ini membuat ia dan teman-temannya ditangkap dan ditahan selama beberapa minggu Pada tahun 1947, bersama Sahrir, Agus Salim, Sumitro, dan Charles Tambu Bung Koko ikut dalam sidang keamanan PBB membahas agresi militer Belanda I Saat bergabung dengan PSI, Bung Koko terpilih menjadi anggota konstituante pada pemilu pertama tahun 1955 Selanjutnya, Bung Koko pernah menjadi diplomat di kudotan besar Indonesia di Amerika Serikat Pernah juga menjadi penasehat bidang sosial budaya di Bapenas Dan menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo Bung Koko wafat pada 21 Desember 1989 Saat sedang mengisi ceramah di pusat pengkajian strategi dan kebijakan di Yogyakarta